NSHBA Season 319, Peringkat Puncak Surgawi Dao Rune Rune Dao Surgawi ini dibagi menjadi tujuh peringkat yang diwakili oleh tujuh warna, merah, oranye, kuning, hijau, biru, biru, dan ungu. Azure berhubungan dengan peringkat kelima, dan itu sudah menjadi peringkat yang sangat tinggi. Jika orang biasa memahami Rune level itu, mereka akan tersenyumbahkan dalam mimpi mereka. Semakin tinggi pangkatnya, semakin sulit untuk dipahami. Pakar biasa hanya bisa meraih Rune peringkat kedua dan ketiga. Itu karena Rune di atas peringkat keempat akan menyembunyikan diri dan mungkin menghindar. Selain itu, tidak ada cukup waktu untuk mengejar mereka. Dengan demikian, para murid ini bersorak ketika mereka melihat cahaya biru. Namun, saat mereka mulai bersorak, mereka berhenti. Cahaya di tangan Bai Sishi menghilang. Apa? Semua orang tercengang, tetapi mereka dengan cepat menyadari bahwa Bai Sishi telah benar-benar meninggalkan Rune Dao Surgawi peringkat lima itu. Dia tidak memilih untuk menyerapnya. Tidak mungkin. Bahkan peringkat kelima tidak cukup untuk memuaskannya. Petik dua. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan saraf semua orang semakin tegang. Setengah waktu sudah habis. Pertama kali, Rune melarikan diri. Kedua kalinya, dia meninggalkan Rune. Kemudian dia berhenti mencoba, meninggalkan semua orang dalam ketegangan. Apakah dia ingin memilih Rune energi logam? Atau apakah dia memilih Rune energi spiritual? Tanya Longchen. Seorang pembudidaya logam biasa akan memilih Rune energi spiritual terlebih dahulu. Energi logam memiliki ketajaman yang luar biasa, dan tanpa kekuatan spiritual yang kuat, tidak ada cara untuk mengendalikannya. Hanya memiliki energi logam yang kuat tetapi tidak memiliki energi jiwa yang kuat untuk mengendalikannya tidak ada artinya. Namun, Sishi memiliki karakter yang keras kepala. Dia menyukai ketajaman itu dan lebih suka menyerang daripada bertahan. Jadi, dia memilih energi logam untuk Rune pertamanya, jawab Ibu Baishishi. Suaranya mengandung sedikit kekhawatiran. Karakter Baishishi terlalu sombong. Ketajaman yang luar biasa itu akan berbalik melawannya jika dia tidak bisa mengendalikannya. Oleh karena itu, ibunya mendesaknya untuk memilih Rune energi spiritual terlebih dahulu, tetapi dia menolak. Ketajaman yang keras ini tidak memiliki fleksibilitas seorang wanita. Ibu Baishishi dengan jelas melihat bahwa jika putrinya tidak kekurangan ini, dia tidak akan kalah melawan Ku Uya. Tapi dia juga tidak bisa mengubah cara berpikirnya. Sangat sulit untuk mengubah karakter seseorang, sehingga karakter seseorang juga yang menentukan nasibnya. Memilih energi logam, itu mudah. Hai! Longchen tiba-tiba meletakkan tangannya di sekitar mulutnya dan berteriak pada Baishishi. Namun, ekspresi Ibu Baishishi benar-benar berubah. Dia buru-buru membentuk segel tangan, dan semua orang di sekitar Longchen menghilang. Saat itu, pedang petir melesat keluar dari area kesengsaraan untuk menyerang Longchen. Dengan mendengus, telapak tangan Longchen menabrak petir, menghancurkannya. Akibatnya, Rune petir mengamuk dengan marah dan menyebar. Petir ini mengandung kekuatan surgawi. Jika Ibu Baishishi tidak bertindak begitu cepat, orang-orang di sekitar mereka akan menderita bencana. Kamu anak kecil, apakah kamu mencoba membuat orang terbunuh? Dia memarahi dengan marah. Maaf, aku lupa, kata Longchen. Dia tidak takut akan kesengsaraan surgawi, tapi itu tidak sama untuk orang lain. Siapapun yang berbicara kepada orang tersebut dalam kesusahan akan merasakan kesusahan surgawi. Kesengsaraan akan menyerang seseorang berdasarkan kekuatan basis kultivasi mereka. Longchen lupa bahwa ada juga Ibu Baishishi di sana. Dia adalah dewa surgawi. Jika kesengsaraan berubah menjadi kesengsaraan dewa surgawi, maka itu benar-benar akan menjadi bencana. Namun, Ibu Baishishi sudah membawa semua orang pergi. Mereka telah lolos dari jangkauan kesengsaraan surgawi, membuat Longchen merasa nyaman. Jadi dia terus meneriaki Baishishi. Gadis cantik, dengarkan aku dan aku akan membantumu menemukan runel logam terkuat di sini. Kesengsaraan surgawi bergemuruh. Pedang petir menusuk ke arah Longchen. Tutup mulutmu dan berhenti menggangguku. Teriak Baishishi yang marah. Kemarahan ini menyebabkan indranya semakin tumpul, membuatnya pucat. Dia memiliki keinginan untuk menggigit Longchen. Aku tidak bercanda denganmu. Dengarkan dan tutup matamu. Berpura-pura bahu Anda adalah dua garis lurus ke kiri dan ke kanan. Tahan tanganmu. Saat aku berteriak ke kiri, ulurkan tangan kirimu dan pegang. Ketika saya berteriak dengan benar, ulurkan tangan kananmu. Teriak Longchen sambil menghancurkan pedang petir itu dengan lambayan tangannya. Mereka berubah menjadi rune petir, tetapi Longchen tidak membiarkan Lei Long menyerapnya. Longchen bahkan tidak berani menggunakan keinginannya sendiri untuk melawan kesengsaraan surgawi. Takut itu akan berubah menjadi kesengsaraannya sendiri. Dia belum menyempurnakan skala naga emas dan mungkin mati karena kesengsaraannya. Selain itu, itu bahkan akan melibatkan Baishishi, jadi dia harus bersikap dengan tepat. Mendengar itu, Baishishi menjadi tenang. Meskipun Longchen tidak dapat diandalkan secara normal, dia dapat diandalkan pada saat-saat penting. Baiklah, aku akan mempercayaimu sekali. Jangan menipu saya, kata Baishishi, menutup matanya dan bertindak sesuai dengan instruksi Longchen. Tujuannya adalah rune logam peringkat 7. Tetapi jika terlalu banyak waktu berlalu, dia hanya bisa pergi untuk rune peringkat 6. Rune peringkat 7 terlalu sulit untuk dirasakan. Dia hanya merasakan secerca itu untuk sesaat. Seolah-olah rune peringkat 7 sedang bermain petak umpet dengannya. Itu akan mengungkapkan dirinya untuk sesaat dan kemudian menghilang. Dia tidak dapat memahami lokasi atau orbitnya. Tangan kiri. Meleset. Tangan kiri. Rindu yang lain. Baishishi mencoba empat kali tanpa meraih apapun. Para penonton semakin cemas, tetapi mereka tidak berani mengatakan sepatah katapun. Baishishi mulai berkeringat. Dua per tiga dari waktu telah berlalu. Jika dia masih tidak memahaminya, dia hanya bisa pergi untuk rune peringkat 6. Karena kegagalan yang berulang, ranah mentalnya menjadi tidak stabil, dan persepsinya menjadi tumpul. Dia bahkan mungkin tidak dapat menemukan rune peringkat 6 seperti ini. Tenanglah dirimu. Fokuskan semua kekuatan Anda pada tangan Anda. Anda harus secepat mungkin. Gunakan kekuatan sebanyak yang Anda bisa, seolah-olah Anda meraih tenggorokan ku ya. Teriak Longchen. Dia juga melihat keadaan Baishishi yang goyah. Baishishi mengangguk. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan fokus. Tangan kanan. Longchen tiba-tiba berteriak. Tangan kanan Baishishi terulur seperti kilat. Ledakan. Kehampaan itu bergetar. Tempat tangan Baishishi meraih bergidik dan terpelintir. Ambil. Teriak Longchen. Tangan Baishishi kemudian mengencang. Tubuhnya gemetar saat dia hampir batuk darah. Dia memfokuskan semua kekuatannya di tangannya, yang terbelah dan berdarah. Sebuah kekuatan mengerikan mencoba melarikan diri dari tangannya. Baishishi terkejut dan senang. Dia melakukan yang terbaik untuk memegang benda ini, menolak untuk melepaskannya. Sebuah rune kemudian muncul di tangannya, yang memancarkan semua warna pelangi. Ini adalah. Rune Dao Surgawi peringkat puncak yang hanya muncul sekali setiap 10 ribu tahun. Ibu Baishishi menatap tak percaya pada rune itu. Bab 3182 kekuatan jahat. Rune itu bersinar dengan semua warna pelangi saat berjuang. Namun, darah menyembur keluar dari tangan Baishishi, mengotori pakaian putihnya. Dia memegang rune itu seolah-olah hidupnya bergantung padanya karena dia bisa merasakan energi logam yang tak terbatas di dalamnya. Kali ini, Longchen tidak menipunya. Rune ini adalah sesuatu yang dia impikan untuk didapatkan. Cepat gunakan keinginanmu untuk menaklukkannya. Waktu hampir habis, teriak Longchen. Setelah lebih dari 10 napas, Baishishi masih tidak bisa menekannya. Merasa bahwa situasinya tidak baik, dia mengingatkannya. Namun, tidak ada kebutuhan untuk pengingat itu. Dia sudah melakukan semua yang dia bisa. Tapi Rune pelangi yang hanya ada dalam legenda ini mengandung kehendak tau surgawi dan sangat sulit untuk ditaklukkan. Setelah perjuangan panjang, tangannya berdarah. Tetapi Rune telah bergabung ke tubuhnya. Itu meninggalkan tanda tujuh warna di telapak tangannya. Baishishi senang, tapi dia tiba-tiba mendengar teriakan Longchen. Sisi kiri. Tanpa berpikir, dia mengulurkan tangan dan tangan kirinya meraih sesuatu. Pada saat ini, kekosongan bergetar dan Rune lain muncul. Teriakan kaget terdengar. Ketika Rune itu bergabung ke dalam tubuhnya, itu memancarkan warna ungu. Itu sebenarnya Rune Dao Surgawi peringkat tujuh. Itu juga bersinar terang dan mencoba untuk melawan, tetapi dibandingkan dengan Rune peringkat puncak, itu jelas sedikit lebih lemah. Akibatnya, tubuh Baishishi bergetar, tetapi dia tidak terluka lebih jauh. Dia berjuang dengan sekuat tenaga untuk menaklukkannya, tetapi dia menolak untuk tunduk. Perjuangan yang sengit membuat orang-orang menahan nafas. Kesengsaraan Surgawi sudah mulai menyebar. Waktu hampir habis. Ini menunjukkan kepada mereka bahwa ini bukan hanya keberuntungan. Tanpa kekuatan, bahkan jika sebuah kesempatan dilemparkan ke tangan Anda, Anda tidak akan bisa meraihnya. Mengabaikan Rune peringkat puncak itu, bahkan Rune peringkat tujuh bukanlah sesuatu yang bisa ditundukkan oleh para pembudidaya normal bahkan jika mereka diberi waktu penuh kesengsaraan. Dengan demikian, keserakahan tidak berguna tanpa kekuatan. Mencoba untuk memahaminya secara paksa hanya akan membahayakan diri Anda sendiri. Bahkan Baishishi, dengan kekuatannya yang menakutkan, mengalami kesulitan besar. Sama seperti semua orang berpikir bahwa selama mereka bisa memiliki petunjuk Longchen, mereka juga bisa mendapatkan Rune Dao Surgawi terbaik, pikiran itu terhapus. Rune kedua akhirnya ditundukkan. Namun, kesengsaraan bergidik dan Rune mulai memudar. Namun, saat itu, Baishishi merentangkan kedua tangannya dan meraih dua Rune. Kedua Rune itu bersinar dengan cahaya biru dan ditundukkan. Detik terakhir, Baishishi baru saja berhasil meraih dua Rune lagi, dan mereka sebenarnya berada di peringkat lima Rune. Itu juga kebetulan. Rune peringkat tujuh atau bahkan peringkat enam lainnya akan menolak. Dia tidak punya cukup waktu untuk menaklukkan mereka. Tapi dengan kekuatannya, dia bisa langsung menundukkan Rune peringkat lima ke bawah. Peringkat lima Rune adalah pilihan terbaik baginya di saat-saat terakhir itu. Pada saat terakhir itu, salah satu Rune itu adalah Rune yang dia rasakan sebelumnya dan siap untuk diambil, tetapi Rune lainnya hanya ambil secara acak. Dia beruntung karena itu juga Rune peringkat lima. Kesengsaraan Surgawi tersebar dan Baishishi menghela nafas lega. Namun, dia merasakan gelombang kelelahan. Rasanya dia akan pingsan. Murid-murid aliansi wanita surga buru-buru berlari untuk mendukungnya. Dia pucat karena dia jelas telah menggunakan semua energinya, tetapi cahaya bersemangat bersinar di matanya. Longchen, terima kasih. Dibantu oleh semua orang, Baishishi datang ke Longchen. Ketika Rune peringkat puncak itu memasuki tubuhnya, dia dengan jelas merasakan Rune garis keturunannya berubah. Perasaannya terhadap energi logam dunia ratusan kali lebih jelas dari sebelumnya. Selanjutnya, energi logamnya sendiri sedang mengalami semacam transformasi. Dia tidak jelas tentang apa itu sebenarnya, tapi dia punya perasaan bahwa begitu dia selesai bergabung dengan Rune ini dan secara resmi memasuki alam empat puncak, kekuatannya akan benar-benar berubah. Rune energi logam peringkat puncak dan Rune energi spiritual peringkat tujuh. Itu berdua berkat Longchen. Itu benar-benar nikmat yang luar biasa. Longchen tersenyum. Saya suka berbicara omong kosong. Tidak perlu berterima kasih padaku jika omong kosong itu benar. Saya hanya berharap Anda tidak akan membunuh saya ketika omong kosong saya salah di masa depan. Petik 2. Tidak sedikit orang yang tertawa. Tepat sebelum ini, Baishishi mengatakan bahwa dia akan membunuhnya jika dia terus mengatakan omong kosong. Ekspresi Baishishi tenggelam. Melihat ekspresinya, Longchen buru-buru melambaikan tangannya. Kita semua berteman. Ini hanya lelucon. Jika Anda begitu marah, saya tidak akan berani berbicara dengan Anda lagi. Apa dua Rune terakhir di akhir? Saya tidak mendapatkan tampilan yang jelas. Petik 2. Setelah mendengar itu, ekspresi Baishishi melunak. Setelah mengenal Longchen begitu lama, dia menganggapnya sebagai orang bodoh yang suka bercanda, tetapi dia tidak pernah memiliki kebencian. Dia berkata, salah satunya adalah Rune garis keturunan. Yang lain, uh, itu adalah Rune elemen tanah. Rune garis keturunan bisa memperkuat tubuh fisiknya. Tapi Rune elemen tanah itu sulit untuk ditanggung. Dia adalah seorang pembudidaya logam murni, sehingga Rune bumi tidak berguna baginya. Rune elemen tanah itu bagus, kata Ibu Longchen dan Baishishi secara bersamaan. Apa? Bagaimana? Ibu Baishishi adalah orang yang berkata, anak bodoh, selain berkultivasi, apakah kamu tidak belajar apa-apa? Logam lahir dari bumi, keduanya saling melengkapi. Dengan energi bumi ini, energi logam Anda akan lebih tebal dan lebih mudah dikendalikan. Longchen berkata, dengan energi bumi ini, energi logam Anda akan memiliki jejak kelembutan yang tidak Anda miliki. Menggunakan kata-kata orang biasa, itu akan membuatmu rendah hati. Baishishi tertawa mendengarnya. Bagi Longchen dan ibunya sangat menyukai Rune energi bumi ini, sepertinya itu sangat berharga. Oleh karena itu, suasana hatinya membaik. Longchen, bagaimana Anda melihat melalui Rune Dao Surgawi? Mungkinkah matamu ah, maaf, kata Baishishi, buru-buru meminta maaf ketika dia melihat Longchen masih mengenakan penutup mata. Matanya masih terluka karena menggunakan tiga murid bunga. Baishishi diam-diam bertanya kepada Ibu Baishishi tentang hal itu, dan yang terakhir mengatakan kepadanya bahwa Longchen telah secara paksa melampaui batasnya sendiri untuk menggunakan seni mata itu, dan dia telah menerima serangan balasan dari Tao Surgawi. Bahkan ada bahaya dia kehilangan mata. Semua orang telah berhenti berbicara tentang matanya agar tidak menyakiti hatinya. Tapi dia baru saja melupakannya karena kegembiraannya. Longchen tertawa, apa yang kamu pikirkan? Mata ini akan baik-baik saja setelah istirahat lagi. Tidak perlu khawatir. Alasan saya bisa merasakan tanda petir adalah karena sejak hari pertama saya menginjakan kaki di dunia kultifasi, saya telah berhubungan dengan kesusahan Surgawi sepanjang waktu. Kami kenalan lama, seharusnya aku yang meminta maaf. Saya tidak menyangka bahwa keinginan anda sangat lemah sehingga anda hampir ditipu. Petik 2 Baishishi memelototinya, tapi setelah apa yang dia katakan tentang matanya, dia juga tidak merasa baik untuk membalas. Dalam sekejap, semua orang berhamburan. Namun, Ibu Baishishi meminta Longchen tetap tinggal. Apakah kamu merasakan kekuatan jahat itu? Bab 3183 Domain Pembengkakan Surgawi Domain Fajar Dao Longchen mengangguk. Aku merasakannya. Di luar kesengsaraan Surgawi ada beberapa kekuatan jahat. Ketika Baishishi terluka, diam-diam mencuri sedikit darah esensinya. Longchen tidak merasakan sesuatu yang aneh selama kesengsaraannya sampai dia meraih rune peringkat puncak itu. Begitu dia terluka, energi jahat itu muncul. Ketika dia berdarah, sedikit dari itu diam-diam dicuri. Baru pada saat itulah Longchen memperhatikan betapa seriusnya masalah ini. Ibu Baishishi berkata, Ki keberuntungan dari Krenkrai Valley mengusir energi jahat itu. Oleh karena itu, itu hanya mampu mencuri jejak darah esensinya ketika dia terluka. Itu tidak akan mempengaruhi Sishi, tetapi jika bukan karena Ki yang menguntungkan, bahkan jika Sishi tidak terluka, energi jahat itu akan hilang dengan sedikit darah esensinya. Bagian yang paling aneh adalah bahwa orang yang sebenarnya tidak dapat merasakannya. Akademi Cakrawala Tinggi kami memiliki Krenkrai Valley, tetapi sekte lain tidak memiliki tanah yang menguntungkan. Mereka hanya bisa mengandalkan formasi untuk mencegah terlalu banyak darah bocor. Di domain pembengkakan surgawi, tidak apa-apa untuk alam empat puncak, tetapi jika mereka mencoba untuk maju ke alam dewa surgawi, garis keturunan utama mereka akan langsung direnggut. Setelah maju, mereka tidak akan lagi menjadi primal. Beberapa orang menyebut fenomena ini sebagai kutukan setan. Kebanyakan primal akan meninggalkan domain pembengkakan surgawi setelah mencapai alam empat puncak. Itulah mengapa sangat jarang bagi primal Divine Lord muncul di sini di domain pembengkakan surgawi. Petik 2 Senior, Junior punya pertanyaan. Ketika saya membunuh penguasa kota Silvermoon City, saya melihat sebagian dari ingatannya. Mengapa Anda menyebut domain pembengkakan surgawi sebagai domain dao daun? Tanya Longchen. Dia telah membaca banyak buku tetapi tidak menemukan apapun tentang ini. Ibu Baishishi tersenyum sedikit. Itu berhubungan dengan beberapa rahasia. Tempat ini disebut domain pembengkakan surgawi, serta domain Fajar Dao. Kedua nama itu benar. Namun, hanya sebagian orang yang menyebutnya sebagai domain pembengkakan surgawi. Kebanyakan orang masih menyebutnya domain dao daun. Alasan ada dua nama adalah karena pernah ada seorang ahli bernama Zhao Tianlan. Satu, beberapa waktu yang lalu, laut iblis dao daun domain tiba-tiba meletus. Iblis yang tak terhitung jumlahnya keluar dari kedalamannya, dan mereka ingin membantai semua makhluk hidup lainnya di dalam dao daun domain. Pakar bernama Zhao Tianlan ini memimpin pasukan melawan iblis-iblis itu dan kemudian menggunakan hidupnya sendiri untuk memanggil penghalang untuk menyegel mata iblis yang menatap domain dao daun. Karena dia telah mengorbankan dirinya untuk melindungi dao daun domain, untuk mengingatnya, orang-orang dao daun domain mengubah nama dao daun domain menjadi heavenly swell domain. Sayangnya, orang selalu lupa dengan waktu. Setelah bekas luka sembuh, rasa sakit itu terlupakan. Banyak orang telah berhenti menyebutnya domain pembengkakan surgawi dan sekali lagi menyebutnya domain fajar dao. Namun, sementara orang lain bisa melakukan itu, kami tidak bisa, karena Zhao Tianlan itu adalah dekan ke-17 Akademi Cakrawala Tinggi kami. Mendengar itu, Long Chen mengerti. Jadi dekan Akademi Cakrawala Tinggi telah mengorbankan dirinya untuk melindungi domain dao daun. Akademi Cakrawala Tinggi adalah eksistensi yang sangat mulia. Itu adalah akademi tertua di dunia abadi. Namun, sekarang setelah itu menurun, pancaran sebelumnya hilang, dan semua jenis monster jahat merangkak naik ke atas kepalanya. Menyebutnya dao daun domain lagi tidak sesederhana mengubah namanya. Itu menghapus sejarah termasyur Akademi Cakrawala Tinggi dan apa yang telah mereka lakukan untuk orang-orang. Apakah itu terkait dengan Dewa Brahma? Tanya Long Chen. Ibu Bai Shishi tertawa. Nak, kamu agak menakutkan ketika kamu pintar. Jelas, dia telah menebak dengan benar. Ini adalah sebuah skema. Awalnya, posisi Akademi Cakrawala Tinggi dalam domain pembengkakan surgawi tidak tersentuh. Tetapi ketika pasukan Dewa Brahma tumbuh, Akademi tertua dari dunia abadi ini menolak untuk tunduk pada kehendaknya. Meskipun menurun, itu masih berdiri tegak melawannya. Iblis yang sunyi, laut iblis, dan kutukan iblis, apakah mereka semua terkait dengan Dewa Brahma? Tanya Long Chen. Bahkan aku tidak bisa memberitahumu itu. Saya hanya memberitahu Anda sebanyak ini sehingga Anda siap secara mental. Dunia abadi memiliki banyak rahasia dan banyak kekuatan yang tidak diketahui. Jangan tertipu oleh kemenangan sementara. Kamu pintar, tetapi sepertinya kamu terkadang ingin memiliki semua kelemahan dari seorang pemuda berdarah panas. Jadi saya tetap harus memperingatkan Anda meskipun mungkin tidak akan berguna. Bahkan jika itu menyinggungmu, aku tetap harus melakukannya, kata Ibu Bai Shishi. Long Chen langsung merasakan sensasi terbakar di wajahnya. Tampaknya wanita selalu menyimpan dendam tidak peduli seberapa tinggi basis atau status kultivasi mereka. Senior. Haha, itu hanya lelucon. Bukankah kamu juga suka bercanda dengan putriku? Itu saja yang akan saya katakan untuk hari ini. Melihat kekuatan api surgawi Anda, mungkin perlu beberapa waktu untuk menyelesaikannya. Ketika Anda mempersiapkan kesengsaraan empat puncak, senior akademi akan datang untuk melindungi Anda, kata Ibu Bai Shishi. Dia kemudian pergi, meninggalkan Long Chen yang tercengang. Dia merasa dunia abadi jauh lebih misterius dari sebelumnya. Semua yang dia lihat sejauh ini tidak lebih dari puncak gunung es. Namun, karena akademi sangat mendukungnya, dia merasa nyaman. Ia kemudian kembali ke kediamannya. Di sana, dia menemukan Qin Feng menunggunya. Bos, Li Kai datang dan bertanya apakah dia bisa bergabung dengan Dragon Blood Legion. Dia mengatakan bahwa dia akan menerima persyaratan apapun yang Anda inginkan. Dia hanya ingin menjadi lebih kuat. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan menyesalinya. Petik 2 Qin Feng telah melihat tatapan memuja Li Kai dan menemukan yang terakhir tidak buruk. Jika dia dibesarkan dengan benar, dia bisa diterima untuk bergabung dengan Dragon Blood Legion. Long Chen menggelengkan kepalanya. Ini bukan masalah bakat. Aku bisa mengubahnya menjadi primal, tapi yang utama adalah kemauannya. Dia terlalu banyak kekurangan dalam hal ini dibandingkan dengan kalian semua yang telah mengalami ratusan pertempuran. Jika dia ingin menjadi prajurit Dragon Blood, dia harus melalui temperamen yang sama. Tapi kita tidak punya waktu untuk membantunya. Kami sudah cukup kesulitan menjaga diri kami sendiri. Saya mengatakan hal yang sama. Tapi kemudian dia berkata bahwa dia akan memasuki bidang reinkarnasi pahit untuk meredam keinginannya. Bidang reinkarnasi pahit. Long Chen terkejut. Itu adalah hukuman tingkat tertinggi di akademi, tapi itu juga mampu meredam keinginan seseorang. Saat memasuki tempat itu, jiwa seseorang akan tersiksa tanpa henti. Rasanya seperti dijatuhkan ke neraka dan dihidupkan kembali setelah setiap kematian, hanya untuk menderita sekali lagi. Itu sedikit mirip dengan api karmanya yang menempa jiwa. Jika itu digunakan sebagai hukuman, jiwa seseorang akan langsung menghilang di dalamnya. Jika itu digunakan sebagai percobaan, seseorang harus menanggung siksaan itu selama sekitar 20 hari. Tapi orang normal akan hancur setelah hanya 2 atau 3 hari. Begitu persidangan dimulai, tidak ada yang bisa menghentikannya. Mereka harus melalui semua reinkarnasi untuk mengakhirinya. Selain itu, tingkat kegagalan sangat tinggi, dan biaya kegagalan adalah kematian atau patah hati. Akademi tidak menganjurkan untuk menggunakan tempat ini sebagai percobaan. Baik. Jika dia benar-benar memiliki keberanian itu, jika dia lolos, aku bisa menerimanya ke dalam Dragon Blood Legion. Long Chen menghela nafas. Setiap orang berhak mengejar mimpinya. Meskipun Long Chen tidak menyukai peluang likai, dia tidak bisa menolaknya. Haha, aku tahu bos itu akan setuju. Dia sudah pergi, kata Qin Feng. Long Chen tidak bisa berkata-kata. Nyali Qin Feng juga cukup besar. Dia benar-benar berani membuat keputusan seperti itu. Tapi dia benar-benar membaca pikiran Long Chen dengan sempurna. Selama beberapa hari berikutnya, para jenius surgawi lainnya dari Akademi Cakrawala Tinggi mulai menjalani kesengsaraan mereka sendiri di Kren Krivali. Adapun Long Chen, dia menghabiskan 10 hari ini untuk memulihkan diri dan akhirnya memperoleh kendali atas energi api surgawi yang meledak-ledak. Pada hari ini, Long Chen menemukan tempat terpencil untuk dirinya sendiri dan mengeluarkan skala naga emas. Bergabung denganku pasti tidak akan menghinamu. Setelah mengatakan itu, dia meletakkan tangannya di timbangan. Itu bergidik dan cahaya kemasan meletus. Setelah itu, teriakan naga yang jelas terdengar. Gunung-gunung di sekitarnya langsung hancur, dan seekor naga suci mungkin melayang ke langit. Bab 3184 memperbaiki skala naga. Pada saat ini, raungan naga bergema di udara, menghancurkan pegunungan di sekitar Long Chen secara instan. Bahkan ruang runtuh dan hukum waktu berputar. Dalam kekacauan ini, potongan-potongan ruang waktu beterbangan. Sisik naga putih Long Chen langsung meledak, dan dia menjadi berantakan berdarah. Saat ini, keinginan mendominasi skala naga emas sedang melucuti darah esensi naga birunya. Cahaya kemasan perlahan mengalir ke tubuh Long Chen. Sama seperti Long Chen menyerap darah esensi naga emas, sekelompok sosok muncul di kejauhan, mengawasi Long Chen diam-diam. Di antara mereka adalah ibu Bai Shishi, ibu Bai Xiaole, Bai Zhantang, serta lebih dari sepuluh tetua berambut putih. Salah satunya secara khusus adalah seseorang yang akan dikenali Long Chen. Itu adalah penatua yang diatemui saat pertama kali memasuki pavilion kitab suci. Itu adalah penatua yang membersihkan rak buku. Selain dia, para tetua lainnya sangat tua sehingga kerutan mereka lebih dalam dari kulit pohon, dan mata mereka putih karena usia. Mereka tampak sangat tua sehingga mereka bahkan tidak bisa membuka mata. Apalagi Bai Zhantang dan istri-istrinya bahkan tidak berani bernapas keras di depan mereka. Mereka dipenuhi dengan rasa hormat untuk mereka. Apakah penghalang spasial sudah dipasang? Tanya tetua rak buku. Melapor ke dekan, saya sudah menyiapkan tiga lapis. Tidak ada yang bisa melihat ke dalam ruang ini, kata ibu Bai Xiaole. Penatua ini adalah dekan Akademi Cakrawala Tinggi saat ini, Bai Letian. Longchen pasti akan terkejut jika dia mengetahui ini. Tambahkan dua lapisan lagi, kata Bai Letian setelah berpikir sejenak. Ya, ibu Bai Xiaole menganggup dan menghilang. Ayah, kamu tidak percaya pada kekuatan Xiaoyu? Tanya Bai Zhantang. Ibu Bai Xiaole memiliki tiga murid bunga dan kekuatan spasial yang kuat, sehingga penghalang yang dia buat tidak dapat dilihat oleh orang lain, terutama tidak dengan tiga lapisan. Untuk dekan untuk meminta tambahan dua lapisan terlalu banyak menurut pendapat Bai Zhantang. Saya secara alami percaya pada kekuatannya. Tapi masalah Longchen melibatkan urusan besar. Saya tidak punya pilihan selain berhati-hati, kata Bai Letian. Sebelum Bai Zhantang sempat menjawab, ibu Bai Shishi menariknya dan menatapnya. Baru kemudian dia menutup mulutnya. Dia berkata, Longchen benar-benar luar biasa. Tanpa bersaing dengan kehendak naga sejati, dia telah memperoleh persetujuannya dan memulai penggabungan. Tubuhnya seperti naga. Jika dia bukan pewaris bintang sembilan, saya akan curiga dia adalah reinkarnasi naga. Tapi bagaimana pewaris bintang sembilan bisa berhubungan dengan ras naga? Selanjutnya, teknik kultivasinya telah menyimpang dari ranah sembilan bintang. Itu tidak bisa dijelaskan, kata yang lebih tua. Letian, kamu menyeret kami keluar dari peti mati kami hanya untuk anak kecil ini. Tanya salah satu pena tua lainnya. Suaranya kasar dan kering, seperti kayu yang digosok. Seolah-olah dia tidak berbicara dalam sepuluh ribu tahun. Letian tidak akan berani mengganggu sesepuh abadi untuk hal seperti itu. Itu adalah kehendak master penyapu, kata Abai Letian. Mendengar itu, para tetua itu tidak lagi mengatakan sepatah katapun. Mereka menoleh ke Longchen. Longchen tidak tahu bahwa begitu banyak ahli mengawasinya secara rahasia. Tetapi bahkan jika dia tahu, dia tidak akan peduli. Sisik naga emas tidak melawannya sama sekali, dan darah naga perlahan bergabung ke dalam tubuhnya. Dia tidak tahu apakah ini perlakuan khusus karena itu terkait dengan keturunan ahli naga, tetapi hanya ketika darah naga masuk ke tubuhnya dia mengerti betapa menakutkannya itu. Dia sudah berada di puncak alam api surgawi, dan tubuh fisiknya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Tapi begitu setetes darah ini masuk ke tubuhnya, dagingnya meledak dan tulangnya hancur. Tubuhnya tampak sangat lemah di depannya. Darah naga emas berulang kali menghancurkan tubuh dan meridiannya sebelum memperbaikinya dan menghancurkannya lagi. Mereka diperkuat beberapa kali dengan setiap kelahiran kembali, tapi itu masih belum cukup. Rasa sakit dari meridiannya yang dihancurkan sulit untuk ditanggung, tetapi itu tidak mempengaruhi kesadarannya. Ini hanya mungkin karena kemauannya. Akhirnya, meridiannya telah dilahirkan kembali lebih dari seratus kali dan berhenti pecah. Meridiannya telah memperoleh persetujuan dari darah naga. Meridian adalah jaringan terpenting dalam tubuh manusia. Hanya ketika mereka cukup kuat, mereka dapat membawa kekuatan besar ke seluruh bagian tubuh. Meridian tidak hanya perlu menanggung kekuatan garis keturunan, tetapi mereka juga harus menanggung dampak yuan spiritual, kekuatan api surgawi, kekuatan guntur, energi api, dan jenis kekuatan lainnya. Oleh karena itu, kekuatan meridian sangat penting. Sekarang meridiannya cukup kuat, darah naga mulai beredar ke seluruh tubuhnya. Tubuhnya bergemuruh. Long Chen kemudian jatuh ke tanah, lemas seperti adonan. Tulangnya hancur dan kulitnya terbelah. Fragmen tulang seukuran kuku mulai menembus kulitnya. Penggantian tulang Long Chen berkeringat. Rasa sakit dari penggantian tulang ini jauh melampaui rasa sakit karena meridiannya dilahirkan kembali. Selain itu, itu tidak dilakukan dalam sekali jalan. Tulang barunya beberapa kali lebih kuat tetapi masih belum memenuhi persyaratan darah naga emas. Akibatnya, Long Chen mengalami siksaan brutal. Dia tidak tahu berapa kali tulangnya diganti dan pecahan tulang membentuk bukit kecil di sekelilingnya. Akhirnya, tulangnya mencapai kekuatan yang diperlukan. Dagingnya kemudian mulai terkoyak dan dipulihkan, tetapi rasa sakit ini tidak lagi menakutkan bagi Long Chen. Long Chen berdiri, membiarkan dagingnya dilucuti dan diganti. Darah mewarnai bumi menjadi merah, tapi dia tidak peduli sama sekali. Untuk sepenuhnya berubah, dia perlu mengeluarkan sisa kekuatan itu. Tubuhnya terus tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Setelah itu, garis-garis emas mulai muncul pada dagingnya yang baru lahir. Dia sudah bisa merasakan kekuatannya yang menakutkan. Darah naga emas terus memperkuat tubuhnya. Pada saat ini, sisik naga emas secara bertahap muncul di tubuhnya. Sisik-sisik itu bersinar terang seolah-olah terbuat dari emas. Ketika tetes darah terakhir keluar dari timbangan dan masuk ke tubuhnya, timbangan naga berubah menjadi debu. Adapun sisik emas longchen, mereka menyala dengan cahaya, dan raungan naga yang cemerlang sekali lagi bergema di seluruh langit. Dengan longchen sebagai intinya, riak emas menyebar ke segala arah. Dimanapun riak itu berlalu, kehampaan meledak dan sepuluh ribu tau hancur. Tiba-tiba, penghalang cahaya muncul, tetapi langsung hancur. Riak itu kemudian menabrak penghalang berikutnya. Penghalang itu langsung tertutup retakan dan hancur setelah beberapa detik juga. Berdiri di kejauhan, Bai Zantang menghirup udara dingin. Dia akhirnya mengerti mengapa Bai Letian menginginkan lima penghalang. Ini adalah kekuatan suci naga sejati. Ibu Bai Shishi menatap kaget. Bab 3185 Monster Tua Akademi Naga suci mungkin mendatangkan malapetaka, menghancurkan dua penghalang. Itu hanya berhenti di penghalang ketiga. Keberuntungan anak longchen ini sangat menantang. Penguasa skala naga emas ini sebenarnya memiliki garis keturunan yang sangat mulia. Mereka mungkin memiliki latar belakang yang besar, kata Bai Letian. Kekuatan suci ini menghancurkan semua hukum. Penguasa skala naga itu pasti sosok yang luar biasa. Tampaknya bahkan perusahaan perdagangan Huayun dapat salah menilai. Mereka tidak bisa melihat melalui kekuatan yang tersembunyi dalam skala naga, kata Ibu Bai Shishi. Perusahaan perdagangan Huayun memiliki penilai master mereka sendiri, dan mata mereka sangat tajam sehingga hampir tidak dapat dipercaya. Namun, mereka tidak menyadari betapa luar biasanya skala naga ini. Jika mereka tahu bahwa sisik naga ini memiliki kekuatan suci yang mengerikan, nilainya bukanlah sesuatu yang dapat dibeli oleh Dana Konvensi 9 Prefektur. Itu bukan kesalahan perusahaan perdagangan Huayun. Kekuatan naga sejati tidak dapat diuji, atau akan dianggap sebagai provokasi. Itu akan membunuh mereka atau membunuh dirinya sendiri. Oleh karena itu, mereka hanya dapat menilai-nilainya berdasarkan usia, tanda, dan akumulasi sejarahnya, kata Bai Letian. Ruang masih runtuh di sekitar Longchen, dan raungan naga terus berdering. Sebuah penghalang tunggal tidak akan mampu mencegah raungan itu untuk ditransmisikan. Untungnya, Ibu Bai Xiaole telah menambahkan dua penghalang tambahan. Jika tidak, jika suara menyebar, dapat menyebabkan kepanikan yang meluas. Tubuh Longchen ditutupi sisik naga emas. Auranya sangat mencengangkan. Dia seperti dewa surgawi dengan baju besi emas dan tampak sangat mendominasi. Para tetua itu diam-diam memeriksa Longchen untuk waktu yang lama sebelum salah satu dari mereka berkata, Tuan penyapu sebenarnya telah memilihnya, jadi kita tidak perlu keluar. Kami percaya pada visi master penyapu. Namun, apakah kesempatan kali ini benar-benar matang? Sepertinya masih ada waktu sampai mencapai kedewasaan. Penatua abadi benar. Namun, masalah ini sangat besar sehingga tidak mungkin ada kecerobohan sedikitpun. Apakah Anda punya petunjuk? Tanya Bai Letian. Dia sangat sopan. Meski menjadi dekan, dia tetap menghormati orang-orang tua ini karena mereka adalah seniornya. Mereka telah memberikan kontribusi besar pada Akademi Cakrawala Tinggi. Tidak ada petunjuk. Akademi Cakrawala Tinggi memiliki senior yang tak terhitung jumlahnya seperti Zhao Tianlan yang mengorbankan hidup mereka untuk perdamaian dunia ini. Ada begitu banyak pahlawan yang kehilangan nyawanya melawan Laut Iblis. Jika seseorang tidak memiliki rasa hormat dan rasa terima kasih, mereka sebenarnya adalah makhluk hidup paling jahat di dunia ini. Masa damai yang lama akan membuat orang melupakan semua yang telah dilakukan Akademi Cakrawala Tinggi untuk domain pembengkakan surgawi. Sekarang mereka bahkan mengembalikan nama itu ke domain dao-daun, menunjukkan bahwa mereka kurang berterima kasih kepada Akademi Cakrawala Tinggi. Melupakan sejarah adalah pengkhianatan. Jika master penyapu berpikir bahwa Long Chen adalah kesempatan kita, maka kita dapat mencobanya. Bagaimanapun, Tau Surgawi tidak jelas, dan aliran nasib tidak jelas. Mata lama kita masih belum bisa melihat pertanda perubahan besar di dunia, jadi kami tidak berani mengatakan apapun dengan pasti, kami juga tidak berani mempertaruhkan nasib Akademi Cakrawala Tinggi di atasnya, kata Tetua. Kami orang-orang tua telah lama mengasingkan diri. Mata kita tidak lagi mampu melihat segala sesuatu. Terkadang, kepakan sayap kupu-kupu dapat menyebabkan angin belium di tempat lain. Apakah dunia abadi akan berubah karena pewaris bintang sembilan belum diputuskan, kita perlu terus mengamati. Long Chen bisa dinaikkan. Kami akan mengamati perubahan dalam Tau Surgawi sebelum memutuskan sikap Akademi Cakrawala Tinggi. Namun, pewaris bintang sembilan adalah pedang dua sisi yang mudah lepas kendali. Akan lebih baik jika Anda memperhatikan skalanya dan tidak membiarkannya mempelajari terlalu banyak rahasia kuno itu. Ini tidak baik untuknya. Lagi pula, kepala ahli waris bintang sembilan bahkan lebih kaku dan keras kepala dari kita orang-orang tua. Mereka tidak tahu bagaimana membungkuk sama sekali. Tetua abadi, jangan khawatir. Long Chen ini berbeda dari pewaris bintang sembilan yang normal. Kami akan membesarkannya dengan benar. Namun, kertas tidak dapat menghentikan bubuk mesiu. Jika saatnya tiba ketika status Long Chen terungkap, sikap Akademi akan menjadi. Tanya Dekan. Jika dia bukan orang yang ditakdirkan, bahkan kita tidak akan bisa melindunginya. Kita hanya bisa membiarkan dia menghancurkan dirinya sendiri. Jika dia yang ditakdirkan, Akademi Cakrawala Tinggi akan mempertaruhkan segalanya untuknya. Jawab tetua itu. Dipahami. Dekan mengangguk. Penatua itu mengangguk sebagai jawaban, dan dia dan para tetua lainnya menghilang, hanya menyisakan Bai Letian, Bai Zantang, dan istri-istrinya. Ayah? Jika Long Chen bukan yang ditakdirkan, apakah kita benar-benar akan membuangnya begitu saja? Tanya Bai Zantang. Meskipun ibu Bai Sisi diam-diam mencubitnya, dia masih menanyakan pertanyaan ini secara langsung. Bagaimana menurutmu? Tanya Bai Letian. Itu kejam. Dia adalah murid Akademi kami dan telah mempercayakan nasibnya kepada kami. Apakah meninggalkannya di tengah jalan adalah sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Mengamuk Bai Zantang. Zantang. Ekspresi kedua istrinya berubah. Kata-kata ini terlalu jauh. Bagaimana dia bisa berbicara seperti ini kepada ayahnya? Kamu seharusnya tidak bertanya padaku tentang ini. Anda harus bertanya kepada Master Penyapu, kata Bai Letian, sama sekali mengabaikan kekasaran putranya. Hai. Saat Bai Zantang hendak mengejar topik ini, dua orang menyeretnya kembali dengan sekuat tenaga. Kamu bodoh? Apa yang perlu ditanyakan tentang hal seperti itu? Ketika datang ke kekuatan besar, kekuatan individu kecil. Akademi Cakrawala Tinggi telah bertahan selama ini. Untuk apa? Kepalamu ini hanya bisa ditumbuhi rumput liar selama sisa hidup ini. Kembali ke sini. Kedua istrinya menyeretnya pergi. Di sudut Akademi Cakrawala Tinggi, seorang penatua dengan sapu dan mata keruh menatap ke arah tertentu. Arah itu adalah tempat Longchen menyempurnakan skala naga. Itu mengikat nasibnya pada anak itu. Itu tidak mungkin salah. Dunia abadi akan berubah karena dia. Kami tidak lebih dari penonton. Penatua penyapu tua ini tersenyum. Setelah itu, dia melanjutkan menyapu. Daun-daun yang jatuh tertiup angin, menghapus usahanya sebelumnya. Tetapi dia dengan sangat sabar mulai menyapu dari awal lagi. Ritmenya tidak berubah sama sekali. Namun, saat itu, dia menyapu pecahan bilah yang patah dari celah di antara batu bata. Fragmen ini masih sangat tajam dan meninggalkan luka di batu bata. Sapuannya terhenti. Menatap pecahan dan batu bata yang pecah, dia mengambil pecahan itu dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya beberapa tamu tak diundang akan datang. Sesaat kemudian, alarm berbunyi. Itu adalah alarm untuk serangan musuh. Namun, sesepu bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa dan terus menyapu. Bab 3186 Serangan Mendadak Tubuh Longchen ditutupi sisik naga emas. Dia akhirnya memadatkan armor pertempuran naga emas. Namun, sisik naganya yang baru dipadatkan masih sangat lembut. Mereka hanya akan menguat setelah beberapa saat. Karena keadaan lembut mereka, dia tidak dapat menempatkan api surgawi pada mereka. Meskipun begitu, dia merasa benar-benar berubah. Bahkan tanpa armor pertempuran naga emas aktif, tubuh fisiknya mampu menggunakan kekuatan api surgawinya. Sebelumnya, dia hampir tidak bisa menggunakan kekuatan api sucinya bahkan dengan bantuan dari Azure Dragon Battle Armor. Tapi itu berbeda sekarang. Tubuh fisiknya berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan sekarang, saat darah naga beredar di tubuhnya, itu masih menguat. Tepat pada saat ini, tablet Longchen mulai berkedip dengan cepat. Dia mendengar suara alarm di kejauhan. Seseorang menyerang Akademi Cakrawala Tinggi. Ekspresi Longchen berubah. Dia mengeluarkan jubah hitamnya dan bergegas pergi dengan sayap kilatnya. Sampah Akademi Cakrawala Tinggi, hadapi kematianmu. Banyak ahli yang mengenakan jubah hitam dan topeng yang menutupi wajah mereka menyerang Akademi Luar. Akademi Luar telah berubah menjadi reruntuhan. Turunnya ratusan dewa surgawi langsung menembus penghalang. Murid-murid Akademi Luar bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi sebelum dihancurkan. Ceritan terdengar di seluruh Akademi Luar. Membunuh. Jutaan sosok berjubah hitam itu mengalir ke seluruh Akademi Luar. Mereka semua adalah ahli empat puncak yang dipimpin oleh dewa surgawi. Serangan ini datang terlalu tiba-tiba. Dari saat alarm berbunyi hingga penghalang dihancurkan, hanya sesaat telah berlalu. Musuh-musuh mereka jelas sudah siap. Penyusup yang kurang ajar, apakah kamu masih ingin hidup setelah datang ke sini? Para ahli Akademi Cakrawala Tinggi dengan cepat bergerak dan keluar dari Akademi Dalam. Para penyerang ini telah menghancurkan semua formasi transportasi. Mereka entah bagaimana sangat menyadari di mana formasi transportasi Akademi berada. Serahkan Longchen, atau banyak orang dari Akademi Cakrawala Tinggi akan terlibat. Jangan salahkan orang lain. Seorang dewa surgawi meraung. Tapi tiba-tiba, kekosongan itu bergetar dan kepalan tangan emas hancur. Dewa surgawi itu langsung meledak. Setelah itu, sosok Longchen muncul, mengeluarkan gelombang sorakan. Ini Tuan Surga Longchen. Longchen terkejut dan marah ketika dia melihat apa yang ada di depannya. Banyak aura di sini tidak asing baginya. Hanya berdasarkan fluktuasi teknik kultivasi mereka, dia dapat mengatakan bahwa orang-orang ini adalah para ahli yang telah bertarung melawannya di akhir konvensi 9 prefektur. Setelah membunuh begitu banyak dewa surgawi itu, dia terbiasa dengan fluktuasi sisanya. Semuanya mundur kembali ke Akademi Dalam. Para ahli, pertama-tama lindungi murid Akademi Luar. Petik 2. Suara Longchen bergema di udara. Ada terlalu banyak musuh, dan semuanya kacau balau. Tidak ada cara untuk melepaskan gerakan besar seperti ini, karena itu hanya akan membahayakan rakyat mereka sendiri. Hal pertama adalah menjauhkan murid-murid Akademi Luar dari sini. Teruslah bersikap munafik. Ini semua disebabkan oleh Anda, namun Anda bertindak seperti penyelamat. Anda, Longchen, adalah bintang bencana. Semua orang ini mati karenamu, cemoh dewa surgawi. Mati. Longchen dengan marah menyerbu ke arahnya seperti sambaran petir. Di hadapan itu, dewa surgawi mencibir tanpa rasa takut. Kamu, Longchen, adalah orang yang paling tidak tahu malu di dunia. Anda ingin disebut pahlawan namun bertindak seperti pengecut. Anda seharusnya tidak pernah dilahirkan ke dunia ini. Petik 2. Bodoh-bodoh, pergi bertobat di neraka. Pedang hitam Longchen muncul di tangan kanannya. Namun, dia tidak menggunakannya. Tepat ketika dia mendekati orang ini, tombak petir muncul di tangan kirinya, dan dia menusuk orang itu. Sementara itu, pedangnya berayun ke samping. Ledakan. Kekosongan meledak dan belati berwarna darah muncul di tempat Longchen menebas. Sesosok muncul dan memukul pedangnya dengan belati. Akibatnya, Longchen tidak dapat memegang pedangnya dan pedang itu terlepas dari tangannya. Pada saat yang sama, tombak petir Longchen menusuk dewa surgawi yang percaya diri itu, memusnahkannya. Apakah kamu pikir seorang pembunuh bisa menyelamatkan hidupmu? Longchen mendengus dan meraih pedang terbangnya. Dia kemudian mengarahkannya ke pembunuh bertopeng itu. Anjing ola pembunuh darah, siapa yang memberimu keberanian untuk berani datang ke Akademi Cakrawala Tinggiku? Tidak peduli seberapa luar biasa seni penyembunyian orang ini, mereka tidak bisa menyembunyikan diri dari Longchen. Perasaannya terhadap para ahli Blut Kill Hall secara khusus diasah. Dewa surgawi itu dengan sengaja memancing Longchen, berpikir bahwa pembunuh itu bisa membunuhnya. Sayangnya, dia salah perhitungan. Pembunuh itu mendengus. Tiba-tiba, Blut Kill-nya meletus dan patung dewa muncul di belakangnya. Energi surgawi mengalir keluar, membekukan ruang ini. Seorang primal. Longchen terkejut. Pembunuh ini sebenarnya adalah primal Divine Lord. Longchen langsung memikirkan kemungkinan tertentu. Tanpa waktu untuk berpikir berlebihan, cincin surgawi Longchen muncul di belakangnya, dan diagram bintangnya mengalir. Ketika 108 ribu api surgawi di bintang-bintangnya menyala, pedangnya ditebas. Ledakan. Gelombang kibentrok, dan itu membuat lengan Longchen bergidik. Primal dari Blut Kill Hall ini sebenarnya memiliki kekuatan yang menakutkan. Pertukaran itu membuat ekspresinya muram. Orang ini harus dianggap sebagai keberadaan yang sama sekali berbeda dari dewa surgawi biasa. Serangannya didukung oleh hukum Tao surgawi. Primal ini bisa meminjam kekuatan langit dan bumi untuk bertarung. Di sisi lain, Longchen hanya berada di alam api surgawi. Dia harus menderita penindasan alam yang parah yang hanya diperburuk oleh kekuatan dunia. Setelah tebasan dengan pedangnya, tombak petirnya muncul dan berayun di belakangnya. Belati lain muncul, menghancurkan tombak petirnya dan menusuk ke dadanya. Saat itu, kekosongan di sebelah kiri Longchen runtuh, dan belati lain diam-diam menusuk ke arah Longchen seperti taring ular berbisa. Tidak hanya ada satu Primal Divine Lord dari Blut Kill Hall, tetapi tiga. Mereka bertiga telah membuat jebakan hanya untuknya. Melihat ini, Longchen mendengus dan mengayunkan pedangnya untuk memblokir pukulan mematikan itu. Tanda teratai api muncul di tangan kirinya. Dia siap menukar cedera dengan cedera. Selama dia tidak mati dalam satu pukulan, dia bisa langsung sembuh. Jika dia berhasil membunuh satu sebagai gantinya, akan lebih mudah untuk menangani dua sisanya. Namun, bahkan sebelum dia bisa bereaksi, pedang emas menebas di udara. Pedang ki yang tajam itu membuat jiwa orang-orang bergetar. Bab 3187 tercelah tak tahu malu. Bai Sisi telah tiba. Cahaya keemasan bersinar dari seluruh tubuhnya, dan dengan tebasan pedangnya, cahaya keemasan memenuhi dunia. Salah satu Primal Divine Lord dari Blut Kill Hall terbunuh oleh tebasan ini. Itu tidak bisa diblokir. Ledakan. Pedang Longchen memaksa yang lain ke samping, dan dia menghindari serangan yang ketiga. Sejak Bai Sisi datang, dia tidak perlu bertarung dengan cara yang berisiko. Bai Sisi melepaskan tebasan kedua pedangnya. Targetnya buru-buru mengelak, hanya untuk pedangkinya memotong kakinya. Setelah itu, pedang ki yang meledak-meledakkan seluruh tubuhnya. Tidak hanya tubuh fisiknya yang hancur, tetapi bahkan roh Yuannya juga. Setelah maju ke alam empat puncak dan memperoleh peringkat puncak rune surgawi Dao, energi Logam Bai Sisi begitu tajam sehingga seolah-olah tidak ada yang bisa menghentikannya. Bertarung melintasi alam begitu mudah baginya sekarang. Sebagai perbandingan, Longchen tampak lemah. Ini karena dia masih berada di alam api surgawi, dan ada penindasan alam yang kuat. Lebih jauh lagi, lawannya bukanlah dewa surgawi biasa tetapi juga seorang primal. Bertarung melintasi dua alam melawan primal dan masih belum dikalahkan sudah sangat mengejutkan. Jika Longchen tidak maju ke puncak alam api surgawi dan menyempurnakan skala naga emas, memungkinkan tubuh fisiknya untuk memperkuat dengan jumlah yang tidak diketahui, dia tidak akan mampu menahan serangan pertama yang berisi kekuatan Tao Surgawi. Adapun armor pertempuran naga emas, masih belum waktunya untuk memanggilnya. Skala naga emas baru saja disempurnakan. Di sisi lain, Bai Sisi berbeda. Setelah menyerap rune Heavenly Dao, serangannya secara alami mengandung energi Heavenly Dao, jadi dia tidak tertahan seperti Longchen. Ini adalah keuntungan dari wilayahnya. Saat itu, kekosongan bergetar dan delapan gerbang spasial muncul di sekitar Longchen dan Bai Sisi. Tidak baik. Ekspresi Longchen berubah. Ini adalah jebakan lain. Ketiga dewa surgawi primal itu sebenarnya hanya umpan. Saat berikutnya, delapan belati menusuk seperti sambaran petir, tidak memberi mereka kesempatan untuk bereaksi. Selanjutnya, ruang membeku di sekitar mereka, mencegah mereka bergerak. Ini jelas merupakan tekanan dari dewa surgawi puncak, dan mereka yang telah sepenuhnya mengaktifkan garis keturunan utama mereka pada saat itu. Longchen bisa merasakan aura para ahli Blood Kill Hall, tetapi tampaknya pihak musuh telah memperhitungkannya. Saat dia berpikir bahwa para pembunuh telah dibunuh dan dia sedikit santai, mereka tiba-tiba membuka gerbang spasial, tidak memberinya waktu untuk bereaksi. Delapan belati itu adalah item harta karun, dan mereka berisi kekuatan penuh dari delapan dewa surgawi tahap akhir. Apalagi Longchen dan Bai Shishi, bahkan Raja Abadi mungkin menemui ajalnya menghadapi serangan ini. Ledakan. Delapan belati bertabrakan dan ruang meledak. Teriakan kaget terdengar dari kerumunan. Namun, ketika mereka mengira Longchen dan Bai Shishi terbunuh, mereka menemukan bahwa mereka berdua telah menghilang. Ibu Bai Xiaolei kemudian muncul, membentuk segel tangan. Saat ruang berputar, Longchen dan Bai Shishi muncul di belakangnya. Saat itu, dua pedang tajam menebas ke arah delapan sosok itu. Namun, delapan sosok itu, setelah gagal dalam serangan pertama mereka, kembali ke gerbang spasial dan menghilang. Gerbang spasial kemudian runtuh di belakang mereka, dan kedua pedang itu meleset. Pada saat ini, para penyerbu yang merajalela menghancurkan jimat diok mereka dan menghilang juga. Seluruh medan perang menjadi kosong dalam sekejap, hanya menyisakan reruntuhan. Berengsek, mereka benar-benar membuatku kesal kali ini. Kejar mereka. Bai Zantang dan Ibu Bai Shishi juga muncul. Mereka terlambat satu langkah. Jangan mengejar musuh yang terpojok. Ibu Bai Shishi buru-buru menghentikannya. Pakar Battle God Palace juga tiba, ekspresi mereka jelek. Namun, jika Bai Zantang tidak mengejar musuh, mereka juga tidak bisa. Terpojok pantatku. Mereka tidak terpojok sama sekali. Ini adalah provokasi telanjang. Saya pasti tidak bisa menanggung ini. Raung Bai Zantang. Ekspresi Longchen juga jelek. Musuh mereka tidak berencana memberikan pukulan telak ke Akademi Cakrawala Tinggi. Mereka hanya menyelidiki Akademi. Mereka bahkan memasang jebakan hanya untuk membunuhnya. Jika bukan karena Ibu Bai Xiaole tiba tepat waktu dan menggunakan seni spasialnya untuk menyelamatkan mereka, mereka akan kehilangan nyawa mereka di sini. Jelas N. Puda yang tidak mau menelan amarahnya begitu saja. Dia ingin balas dendam. Jadi, ini adalah pukulan uji, serta deklarasi perang. Begitu banyak sekte juga berpartisipasi. Apa yang N. Puda lakukan? Tampaknya sejak Akademi Cakrawala Tinggi didirikan, tidak pernah mengalami keluhan seperti itu. Ledakan. Saat itu, sekelompok jimat giyok meledak di udara. Sebuah suara memprovokasi terdengar di seluruh Akademi Cakrawala Tinggi. Longchen berani membunuh murid dewa pembunuh. Dia telah melakukan dosa besar. Jika Akademi Cakrawala Tinggi tidak ingin permainan seperti itu terulang kembali, serahkan pelakunya. Ledakan. Jimat giyok lain meledak dan suara lain terdengar. Longchen, semua orang yang terbunuh hari ini mati karenamu. Anda menganggap diri Anda sebagai pahlawan. Jika Anda tidak ingin lebih banyak orang yang tidak bersalah dari Akademi Cakrawala Tinggi mati karena Anda, dengan patuh tinggalkan Akademi. Petik 2. Jimat ini jelas telah dibuang sebelumnya sebelum mereka pergi. Tercelah. Tidak tahu malu. Semua orang marah. Ola pembunuh darah terlalu tak tahu malu untuk menggunakan cara tercelah seperti itu untuk memaksa Longchen mengirim dirinya sendiri ke kematiannya. Tanpa Akademi Cakrawala Tinggi, bagaimana Longchen, seorang murid api surgawi, seharusnya melawan Ola pembunuh darah. Hal yang paling tidak tahu malu adalah mereka menyalahkan semua kematian ini pada Longchen dan Akademi Cakrawala Tinggi. Jimat lain meledak. Tujuh hari kemudian, tujuh Aula Cabang Blood Kill Hall kami akan berkumpul di Daodown Domain. Kami akan memberi Anda tujuh hari. Jika Anda masih belum menyerahkan Longchen saat itu, tujuh Aula Cabang ini bersama dengan ribuan sekte di Domain Daodown akan bertarung sampai mati melawan Akademi Cakrawala Tinggi Anda. Mungkin kita tidak akan berani memasuki Akademi Cakrawala Tinggi, tetapi siapapun yang melangkah satu kaki keluar akan dibunuh tanpa ampun. Lakukan yang terbaik. Mendengar ini, Longchen sangat marah dan pembuluh darah berdenyut di dahinya. Setelah melihat mayat dan darah di reruntuhan ini, niat membunuhnya meledak. Longchen, tenang. Mereka melakukan ini dengan sengaja. Akademi tidak takut pada mereka, kata Bai Shishi. Dia berpikir bahwa dia benar-benar akan meninggalkan Akademi. Sepertinya pelajaran yang saya berikan kepada mereka terakhir kali tidak cukup. Kalau begitu jangan salahkan bos Long San karena kejam. Petik 2. Melihat pecahan jimat batu Giok, dia memiliki ide yang berani. Tujuh hari. Bagus, itu sudah cukup. Bab 3188 menanganinya sendiri. Serangan menyelinap dimulai dengan cepat dan berakhir dengan cepat. Hanya dalam beberapa saat, Akademi Luar menjadi reruntuhan. Banyak orang merasa bahwa segala sesuatunya sudah berakhir bahkan sebelum mereka mulai. Melihat kehancuran di sekitar mereka, mereka merasa seperti berada dalam mimpi buruk. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Alasan Longchen berhasil tiba begitu cepat adalah karena tempat dia menyempurnakan skala naga tidak terlalu jauh. Bai Shishi telah tiba dengan cepat karena dia telah berencana untuk pergi jalan-jalan. Namun, pada saat Qin Feng tiba, itu sudah berakhir. Adapun Tuan Muda Changchuan, Bai Xiaole, Luo Bing, Luo Ning, Mu Qingyun, dan yang lainnya, mereka masih dalam pengasingan setelah baru saja menyelesaikan kesengsaraan mereka. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Murid-murid Akademi dalam bergegas hanya untuk melihat kehancuran, dan itu membuat mereka tercengang. Pada saat ini, para ahli Akademi sedang mengatur orang-orang untuk menyelamatkan murid-murid yang terluka parah dan menghitung kerugiannya. Hanya dalam waktu singkat ini, puluhan ribu murid Akademi Luar telah terbunuh. Satu-satunya hal yang membuat senang adalah bahwa targetnya adalah bangunan Akademi Luar, dan bangunan itu memiliki formasi yang membantu para murid memblokir sebagian besar kekuatan. Jika tidak, Dewa Surgawi memiliki kekuatan yang cukup untuk melenyapkan semua murid Akademi Luar hanya dalam beberapa nafas. Bai Zhantang sama pucatnya dengan Long Chen tetapi diseret oleh ibu Bai Shishi. Adapun petinggi Akademi, mereka tidak menunjukkan diri mereka sejak awal. Long Chen, jangan ambil hati ini. Jangan tergiur dengan umpan mereka, desak Bai Shishi. Beritahu senior kita bahwa Akademi tidak perlu melakukan apapun tentang masalah ini. Dalam tujuh hari, saya akan memberikan penjelasan kepada Akademi, kata Long Chen sebelum berbalik dan pergi. Long Chen. Bai Shishi terkejut. Dia kemudian mencoba meraihnya, tetapi dia tidak bisa. Satu-satunya hal yang baik adalah dia berjalan kembali ke Akademi Dalam, bukan keluar. Apa yang kamu rencanakan? Setelah mereka pergi sejauh ini, apakah Anda masih berencana meringkuk seperti kura-kura di dalam cangkangnya? Suara Bai Zhantang terdengar di Aula Istana. Aula ini adalah tempat para dekan dan berbagai kepala institut berkumpul. Saat ini, mereka semua memiliki ekspresi serius. Bahkan berbagai kepala institut memiliki api kemarahan di mata mereka. Dekan mengerutkan kening dan menyalak, jika kamu ingin terus berteriak, keluarlah. Bahkan dekan yang ramah pun marah, Bai Zhantang yang marah langsung mundur. Apakah kita hanya akan menanggung ini? Tanya Bai Zhantang, suaranya jauh lebih pelan. Setelah hidup selama bertahun-tahun, kamu masih marah pada hal-hal kecil. Bagaimana Anda bisa melakukan sesuatu yang penting tanpa kemantapan? Apakah Anda pikir Anda Longchen? Dia tidak lebih dari seorang anak berusia 20-an. Apakah Anda mencoba belajar bagaimana melakukan sesuatu dengan terburu-buru tanpa memikirkan konsekuensinya? Bisakah temperamen menyelesaikan masalah Anda? Jika Anda membawa para ahli Battle God Palace keluar, apakah itu akan menyelesaikan masalah? Tanya dekan dengan marah. Paling tidak, kita akan melindungi martabat Akademi Cakrawala Tinggi, kata Bai Zhantang. Ibu Bai Shishi dan Bai Xiaoleh menggelengkan kepala. Mereka juga tidak punya cara untuk mengatasi emosinya. Dalam keadaan ini, hanya dekan yang bisa menekannya. Bodoh! Jika Anda tidak menggunakan kekuatan tersembunyi kami, bagaimana Anda akan menangani semua ahli Allah pembunuh darah yang melintasi dunia? Jika Anda menggunakan kekuatan tersembunyi kami, itu akan mengekspos kami, dan kami tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk berkembang secara diam-diam. Dewa Brahma akan menyatakan perang. Sekarang bukan waktunya untuk itu, mengerti. Tanya Bai Letian dengan marah. Bai Zhantang akhirnya terdiam tapi masih pucat pasti karena marah. Meskipun dia terburu-buru, dia tidak bodoh. Dia juga tahu bahwa Blood Kill Hall sedang mencoba mencari tahu keuntungan mereka melalui penyelidikan ini. Wakil Dekan berkata, agar Npuda tiba-tiba menyerang, pasti ada beberapa skema. Dia telah menghasut begitu banyak sekte dari domain pembengkakan surgawi untuk menyerang kita bersama. Jika kita secara langsung menyerang mereka semua, mereka pasti akan menyebarkan cerita ke seluruh domain pembengkakan surgawi untuk menghapus semua kontribusi yang dibuat Akademi Cakrawala Tinggi untuk domain pembengkakan surgawi. Mereka akan menghancurkan reputasi kita. Anda dapat melakukan 10 ribu hal baik, hanya untuk satu hal buruk menghapus semuanya. Npuda tahu ini? Itulah sebabnya dia bergabung bersama begitu banyak sekte dan meminta mereka memakai topeng untuk menyerang kita. Masalah ini benar-benar pelik. Tidak ada cara untuk melawan mereka. Lalu apa yang akan kita lakukan? Hanya bertahan seperti ini. Bagaimana dengan murid-murid kita? Apakah kita membiarkan mereka menjadi mangsa? Jika kita bahkan tidak bisa melindungi murid-murid kita, berapa lama kita bisa bertahan tanpa darah segar? Tanya Bai Zantang. Ada dua cara untuk menyelesaikan ini. Salah satunya adalah untuk menyerang, dan yang lainnya adalah untuk bertahan. Jika kita menyerang, reputasi kita akan hancur, jadi akan lebih baik untuk mempertahankan dan mengaktifkan formasi pembunuhan. Bukankah mereka mengatakan bahwa mereka akan mengalami serangan skala besar jika kita tidak menyerahkan Long Chen dalam tujuh hari? Kita bisa menunggu mereka menyerang, dan kemudian kita bisa membunuh sebanyak yang kita mau tanpa ada yang bisa mengatakan apa-apa tentang itu, kata seorang kepala institut. Beberapa orang mengangguk, metode ini cukup bisa diandalkan. Jika mereka akan datang lagi, maka formasi pembunuhan bisa membunuh mereka. Saat itu, sebuah suara datang dari luar aula istana. Namun, ini hanya akan mendorong kesombongan orang-orang kecil itu. Mereka akan berpikir bahwa Akademi Cakrawala Tinggi telah jatuh. Orang jarang mengirim arang di musim dingin, tetapi mereka akan melempari orang yang jatuh ke dalam sumur dengan batu. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya akan berpikir bahwa Akademi Cakrawala Tinggi cukup lemah bagi mereka untuk bergabung dengan aula pembunuh darah melawan kita. Meskipun aula pembunuh darah telah mengucapkan kata-kata kejam itu, jika itu tidak datang dalam tujuh hari dan hanya mengelilingi kita, apa yang bisa kita lakukan? Bai Sishi masuk. Kata-katanya sulit untuk diterima tetapi benar. Mereka tidak bisa menyerang, dan mereka tidak akan punya kesempatan untuk bertahan. Biasanya, bagi Bai Sishi untuk menerobos ke tempat ini adalah perilaku yang sangat kasar. Namun, Bai Letian hanya tersenyum sedikit. Bahkan di usia yang masih sangat muda, Bai Sishi sudah bisa berpikir sejauh ini. Orang itu telah mengatakan bahwa dia tidak akan mempersulit Akademi Cakrawala Tinggi. Dia akan menanganinya sendiri. Setelah mengatakan itu, Bai Sishi membungkuk kepada semua orang. Dia berbalik dan pergi, meninggalkan kepala institut yang tercengang. Bab 3189 Lautan Mayat Iblis Fakta bahwa Akademi Cakrawala Tinggi diserang mengguncang seluruh domen pembengkakan surgawi. Namun, memikirkannya, Longchen telah membunuh Guiyun tepat di depan Enpuda. Tidak mungkin seorang raja dunia tidak akan membalas. Namun, harus diketahui bahwa Akademi Cakrawala Tinggi adalah akademi tertua di dalam sembilan langit dan sepuluh negeri. Pondasinya sangat dalam. Meskipun telah menurun, tidak peduli seberapa jauh itu menurun, itu masih Akademi Cakrawala Tinggi. Kekuatan Dewa Brahma di dunia abadi sangat besar, dan sekte yang tak terhitung jumlahnya telah tunduk kepadanya. Tapi Akademi Cakrawala Tinggi selalu mengabaikan ancamannya. Bahkan setelah bertahun-tahun, tidak peduli seberapa tidak puasnya Dewa Brahma dengan Akademi Cakrawala Tinggi, dia tidak dapat meluncurkan serangan frontal. Sekarang, Enpuda telah mengirimkan serangan diam-diam ke Akademi. Masalah ini mungkin tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Mungkin kematian Guiyun memberi pihak Dewa Brahma alasan untuk memulai perang dengan Akademi Cakrawala Tinggi. Bagaimanapun, Enpuda telah mengirim pukulan menyelidik. Ini mungkin firasat pertarungan sampai mati antara dua sosok kolosal ini. Sekte yang tak terhitung jumlahnya menggigil ketakutan dan gentar. Beberapa monster tua mengumumkan bahwa mereka pergi ke pengasingan, sementara para murid dilarang keras mengambil setengah langkah di luar sekte. Namun, beberapa sekte telah mengirim orang ke Bloodkill Hall hanya untuk menunjukkan kesetiaan mereka kepada Dewa Brahma. Meskipun seratus sekte tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan jumlah total sekte di domain pembengkakan surgawi, harus disebutkan bahwa seratus sekte ini semuanya berada di peringkat teratas dalam hal kekuatan. Menurut kekuatan sebenarnya, mereka mewakili setengah dari kekuatan domain surgawi. Selain itu, mereka tidak punya pilihan selain berdiri di sisi Enpuda karena Longchen telah mengatakan bahwa ketika dia maju ke alam empat puncak, jika sekte mereka belum bubar, dia akan menghancurkan mereka. Warisan mereka membentang puluhan ribu tahun, jadi bagaimana mereka bisa membiarkan warisan seperti itu lenyap karena ancaman satu orang. Oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan selain mengikatkan diri pada kaki tebal Enpuda. Setelah serangan diam-diam di Akademi Cakrawala Tinggi, tidak ada gerakan lebih lanjut yang terjadi. Akibatnya, desas-desus yang tak terhitung jumlahnya berputar di seluruh domain pembengkakan surgawi. Mereka kebanyakan mengatakan bahwa Akademi Cakrawala Tinggi telah benar-benar membusuk sampai-sampai mereka adalah cangkang kosong. Mereka tidak cocok untuk Bloodkill Hall. Dikatakan bahwa selama serangan ini, Bloodkill Hall hanya mengirim satu sekte cabang domain luar. Namun, ketika enam olah cabang lainnya berkumpul, bahkan Raja Abadi mungkin muncul, dan jumlah primal Divine Lord mereka akan mencapai ratusan. Itu adalah kekuatan yang cukup untuk menyapu domain surgawi swell. Jelas, Enpuda benar-benar marah. Pada saat ini, tidak ada yang memiliki pendapat tinggi tentang peluang Akademi Cakrawala Tinggi. Suatu hari, dua hari, tiga hari, waktu berlalu sedikit demi sedikit. Tidak ada berita datang dari Akademi Cakrawala Tinggi. Itu pada hari keempat ketika desas-desus menyebar bahwa sekelompok pembunuh primal dari Bloodkill Hall telah menyelinap ke Akademi dalam Akademi Cakrawala Tinggi untuk membunuh murid-murid mereka. Namun, para pembunuh itu dibunuh oleh para ahli Akademi segera setelah mereka menyerang. Tapi mereka masih membunuh beberapa murid. Pembunuh itu adalah prajurit kematian yang telah dikirim dengan hampir tidak ada harapan untuk kembali hidup-hidup. Mereka hanya masuk untuk membunuh orang. Desas-desus ini mengguncang para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Ola pembunuh darah benar-benar menakutkan. Namun, tidak ada berita yang datang dari Akademi Cakrawala Tinggi. Bahkan Longchen yang arogan dan mendominasi tidak mengeluarkan satu suara pun. Oleh karena itu, tak terhitung banyaknya orang yang mengutuknya karena menjadi seorang pengecut yang bersembunyi di dalam cangkang kurakuranya. Bintang sial ini akan menjatuhkan seluruh Akademi Cakrawala Tinggi. Berkat ombak yang didorong oleh orang-orang tertentu, Longchen berubah menjadi penjahat yang tidak dapat ditebus. Semua kepahlawanannya dipalsukan. Mereka berulang kali melemparkan air kotor apapun yang mereka bisa ke arahnya, tetapi tidak ada tanggapan yang datang. Tidak ada yang tahu bahwa sama seperti semua orang mengincar Akademi Cakrawala Tinggi, sejumlah produk dari perusahaan perdagangan Huayun dikirim. Terima kasih banyak. Ketika Longchen melihat gunung-gunung mayat binatang iblis di dalam berbagai batang, dia sangat berterima kasih. Tuan Longchen terlalu sopan. Manager Xuan Ming telah mengatakan bahwa apapun yang Anda inginkan, kami harus melakukan semua yang kami bisa untuk membantu. Ada 176.545 mayat binatang iblis di sini. Ada 500 di alam Dewa Surgawi tahap akhir, 1626 di tahap pertengahan, 18.300 di tahap awal, dan sisanya di alam empat puncak. Saat ini seluruh stok kami di domain pembengkakan Surgawi. Lagi pula, mayat binatang iblis bukanlah salah satu bisnis utama kita. Mereka sebagian besar dikumpulkan oleh beberapa bawahan, jadi kami tidak memiliki yang berkualitas lebih tinggi. Saya minta maaf, kata orang dari perusahaan perdagangan Huayun yang datang. Longchen awalnya ingin Akademi Cakrawala Tinggi membantunya mengumpulkan sejumlah besar mayat binatang iblis. Namun, Akademi selalu membelah mayat dan membuang dagingnya, hanya menyisakan inti kristal penting dan bagian berharga. Namun, Longchen membutuhkan daging mereka. Itu adalah inti kristal yang tidak berharga baginya. Karena itu, dia pergi untuk meminta bantuan perusahaan perdagangan Huayun. Longchen tidak tahu apakah itu karena masalah konvensi sembilan prefektur yang menyebabkan Xuanming merasa seperti dia berhutang pada Longchen, tetapi perusahaan perdagangan Huayun langsung mulai mengumpulkan mayat-mayat ini dalam jumlah besar. Bahkan beberapa mayat iblis tentara bayaran dibeli hanya untuk Longchen. Tak perlu dikatakan bahwa mereka benar-benar dapat diandalkan. Apakah itu sekte Huayun benua surga bela diri atau perusahaan perdagangan Huayun saat ini? Mereka tidak pernah mengecewakan Longchen. Setelah mengirim orang itu, Longchen langsung melemparkan mayat iblis ke tanah hitam ruang kekacauan utama. Area raksasa tanah hitam itu seperti rahang mengangai yang tidak akan pernah penuh. Mayat binatang iblis itu sangat besar tetapi dengan cepat dimakan. Setelah itu, energi kehidupan menyebar ke seluruh ruang kekacauan utama. Pohon surgawi yayasan kayu tumbuh sangat lambat. Tetapi dengan makanan ini, mereka mulai tumbuh pada tingkat yang terlihat dengan mata telanjang. Mereka tumbuh tegak, ramping dan panjang seperti lembing. Hanya setelah mereka mencapai ketinggian yang menakjubkan, mereka mulai bertunas. Dengan seikat daun di atasnya, mereka akhirnya tampak lebih seperti pohon. Mereka tidak lagi hanya tiang telanjang. Namun, setelah itu, tingkat pertumbuhan mereka melambat sekali lagi. Mereka berhenti menembak lurus ke atas dan mulai menebal. Mereka awalnya sangat tipis sehingga Anda bisa melingkarkan tangan Anda di sekitar mereka. Tetapi setelah dua jam melahap energi kehidupan ini, mereka telah mencapai diameter 3 meter dan tanda juga muncul di kulit pohon. Mereka tidak lagi tampak seperti anakan raksasa. Hanya dalam waktu 6 jam, mayat binatang iblis itu semuanya dilahap. Adapun pohon surgawi yayasan kayu, mereka telah mencapai lebar melebihi 6 meter. Setiap satu dari mereka mengandung jumlah energi kehidupan yang menakjubkan. Bagus sekali. Dengan perisai yang begitu kuat, tidak peduli berapa banyak luka yang saya ambil, saya tidak perlu khawatir. Petik 2. Itu sudah hari ke-6 ketika dia selesai. Pada hari ini, dia menyeretkin Feng ke ibu Bai Xiaole. Senior, tolong bawa kami dalam perjalanan ke Bloodkill Hall di Falling Sunset Prefecture. Waktu bagi mereka untuk membayar hutang darah mereka telah tiba. Bab 3190 Kesengsaraan Surgawi, Hukuman Surgawi Prefektur Matahari Terbenam yang jatuh berada di perbatasan selatan domain pembengkakan Surgawi. Prefektur ini dipenuhi dengan pegunungan terpencil dan danau kosong. Itu adalah prefektur dengan orang paling sedikit di antara sembilan prefektur. Namun, akhir-akhir ini agak ramai. Di pegunungan barat laut, di dalam lembah misterius, sebuah patung yang mengjulang tinggi telah dibangun. Itu adalah patung En Puda. Di ujung lembah ini ada gunung batu yang telah diukir menjadi istana. Tempat ini telah menjadi cabang dari Bloodkill Hall. Dibandingkan dengan benua surga bela diri, aula pembunuh darah lebih terbuka di sini. Di dunia abadi, meskipun reputasi Bloodkill Hall sangat buruk, mereka didukung oleh En Puda. Jadi bahkan jika orang tahu, tidak ada yang berani menantang mereka. Secara alami ada beberapa kekuatan menakutkan yang tidak berani disinggung oleh aula pembunuh darah, dan aula pembunuh darah tidak melakukan apapun terhadap kekuatan yang kuat itu. Hanya mereka yang bisa mereka sakiti yang mereka targetkan, jadi Bloodkill Hall bisa hidup di bawah sinar matahari di dunia abadi. Pakar yang tak terhitung jumlahnya datang dan pergi ke sini. Itu sangat hidup. Di dalam istana ada banjir orang. Mereka tampak sedang berkumpul. Di atas gunung besar, Longchen memperhatikan mereka dari kejauhan. Niat membunuh membara di matanya ketika dia melihat patung dan orang-orang itu. Tempat ini adalah batasnya. Orang-orang itu sepertinya sudah siap jika kita menyerang mereka. Mereka telah sepenuhnya mengaktifkan formasi indera surgawi En Puda. Kemampuan surgawi spasial saya tidak dapat bersembunyi dari mereka, kata Ibu Bai Xiaole. Dia telah membawa Longchen dan Qin Feng ke sini. Awalnya, dengan bakat spasialnya, dia seharusnya bisa mendekatkan mereka. Tapi Bloodkill Hall tidak memberi mereka kesempatan untuk menyerang secara diam-diam. Tidak masalah. Selama senior dapat mengirim kami ke alun-alun itu, semuanya akan ditangani. Saya ingin senior untuk berjaga-jaga dari samping. Saya akan mengirim Qin Feng keluar sebentar lagi, jadi tolong bantu saya menerimanya, kata Longchen. Apa kau yakin tentang ini? Tanya Ibu Bai Xiaole. Dia bahkan tidak bertanya apa yang Longchen rencanakan. Tapi penampilannya saat ini sudah memberi tahunya. Ketika Longchen meminta bantuannya, dia menerima pesan dari Dekan untuk tidak meminta apapun dan langsung setuju, jadi dia membawa Longchen dan Qin Feng ke sini. Melihat para ahli Bloodkill Hall berseliweran, sepertinya mereka tidak membual. Mereka kemungkinan besar membawa semua ahli dari berbagai cabang mereka. Ada juga kepala banyak kekuatan lain yang hadir. Longchen ingin menjalani kesengsaraan di sini. Itu benar-benar ide yang gila. Dengan begitu banyak Dewa Surgawi di sini, itu akan berubah menjadi kesengsaraan surgawi yang mampu membunuh mereka semua. Namun, selama orang yang mengalami kesengsaraan terbunuh, kesengsaraan akan segera berakhir. Sebelum para Dewa Surgawi itu dibunuh, Longchen sendiri mungkin terbunuh oleh kesengsaraan. Oleh karena itu, dia sangat ingin mendesaknya untuk menyerah. Ini tidak mungkin. Dia tidak tahu mengapa Akademi tidak menghentikannya. Senior, jangan khawatir. Saya sangat sering melakukan ini. Ini jalan-jalan di taman. Selama Anda dapat mengirim kami masuk, Anda hanya dapat menonton kesenangan dari samping, kata Longchen, rasa dingin yang menyeramkan muncul di matanya. Mereka ingin bermain. Dia sudah lama berhenti bermain menggunakan trik tidak berarti seperti itu. Tetapi karena mereka ingin bermain, dia akan membuatnya lebih besar. Longchen awalnya tidak ingin mengambil risiko ini. Dia tahu bahwa kesengsaraan surgawinya selalu menakutkan. Jika dia menjalaninya di tanah keberuntungan, itu akan memberinya peluang sukses yang sedikit lebih tinggi. Kesengsaraannya selalu merupakan kesengsaraan yang mematikan. Namun, Bloodkill Hall benar-benar membuatnya marah. Jika dia tidak memberi mereka pelajaran yang tepat, bagaimana mereka bisa tahu siapa bos Longshan itu? Baik, Ibu Bai Xiaole tidak banyak bicara lagi. Dia perlahan membentuk segel tangan. Pada saat ini, Longchen menarik napas dalam-dalam, dan Qin Feng benar-benar fokus. Dia berada dalam kondisi puncaknya. Dia tahu apa yang akan terjadi, tapi dia tidak gugup. Sebaliknya, dia bersemangat. Tiba-tiba, seberkas cahaya menyelimuti Longchen dan Qin Feng, membawa mereka terbang menuju Aola Pembunuh Darah. Sebuah penghalang langsung muncul di depan mereka, dan alarm yang menusuk telinga berbunyi. Longchen dan Qin Feng menabrak penghalang. Setelah itu, cahaya yang menutupi mereka menghilang. Mereka merasa bahwa ruang telah dipindahkan, dan mereka tiba-tiba menemukan diri mereka berada di atas kepala patung raksasa itu. Suara alarm menarik banyak ahli. Ketika mereka melihat Longchen dan Qin Feng, mereka tercengang. Idiot dari Bloodkill Hall, dan juga kalian semua bodoh. Aku sudah memberitahumu untuk tidak memprovokasiku, tetapi kamu menolak untuk mendengarkan. Hari ini, aku akan membiarkanmu menyesalinya di neraka. Aura Longchen tiba-tiba berubah. Ketika api surgawinya meletus, dia menerobos belenggunya, mengirim basis kultivasinya ke Heaven Stage ke-13. Pada saat itu, dunia menjadi gelap, dan kumpulan awan kesengsaraan yang gelap berkumpul. Seolah-olah langit akan runtuh. Dunia bergemuruh dan bumi terbelah. Rasanya seperti ruang sedang dihancurkan. Pakar Bloodkill Hall semuanya tercengang. Mereka belum pernah melihat kesengsaraan yang begitu mengerikan. Bahkan Ibu Bai Xiaole pun terkejut. Dia adalah Dewa Surgawi dan telah mengalami kesengsaraan Dewa Surgawi, tetapi bahkan itu tidak memiliki kekuatan yang menakutkan. Kesengsaraan Surgawi ini mengandung kehendak destruktif murni yang membuatnya bergidik. Jiwanya terasa seperti ditusuk. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana kesengsaraan ini tidak mengandung aura dao atau hukum? Itu hanya kehancuran, tanpa jejak kehidupan. Ibu Bai Sishi menatap kaget. Kesengsaraan ini, itu membuktikan bahwa dia adalah orang yang ditakdirkan. Saat itu, Dekan muncul di sisinya, bersama dengan petinggi akademi lainnya. Kalian semua. Ibu Bai Sishi terkejut. Dia bahkan tidak menyadari bahwa Dekan telah mengikuti mereka. Adik perempuan, mari kita lihat saja sekarang. Ibu Bai Sishi tersenyum dan menariknya ke sisinya. Bai Sishi juga datang. Melihat kesengsaraan itu dan merasakan kekuatan destruktifnya, dia tidak bisa menahan perasaan takut. Di kejauhan, mereka mendengar Long Chen berteriak, kalian sekelompok orang bodoh, Bos Long San harus melakukan hal-hal yang mengejutkan, atau kalian tidak akan pernah mengerti bahwa Bos Long San memanggil saudara Raja Yama. Ini. Melihat Long Chen dan Qin Feng tiba-tiba menurunkan celana mereka, dia buru-buru memalingkan wajahnya. Ibu Bai Sishi dan Bai Xiaolei juga membuang muka tanpa berkata-kata. Di depan tatapan tercengang yang tak terhitung jumlahnya, Long Chen dan Qin Feng membasahi patung surgawi Enpuda dengan air seni mereka. Mencari kematian. Pakar Blood Kill Hall sangat marah. Itu menarik mereka keluar dari pingsan mereka, dan mereka menyerang Long Chen. Mereka tidak akan mengizinkan siapapun untuk menghujat dewa pembunuh. Ledakan. Pada saat ini, pedang Long Chen berayun, bukan pada para ahli itu, tetapi pada awan kesusahan di langit. Apa? Para ahli itu berhenti terkejut lagi. Seseorang berani menyerang awan kesusahan. Itu setara dengan menjadi musuh dengan Tao Surgawi. Apakah dia menentang surga? Awan kesusahan terbelah, bergemuruh intens, mengguncang telinga orang sampai mereka merasa seperti telinga mereka ditikam. Bahkan dewa Surgawi menjadi tuli, tidak dapat mendengar apapun. Petir yang melonjak itu seperti binatang buas kuno yang dibangunkan dari tidurnya oleh tamparan di wajahnya. Lari. Dekan tiba-tiba melambaikan tangannya. Semua orang menghilang. Saat itu, tanah dalam jarak 100 ribu mil menjadi tertutup riak. Sial, kita telah dikurung oleh kesengsaraan Surgawi. Seru seorang dewa Surgawi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.